Pemirsa Perusahaan Listrik Negara berkomitmen mendorong pengembangan sektor pertanian maju, mandiri, dan modern dengan memanfaatkan energi listrik melalui program Electrifying Agriculture bentuk dukungannya yakni melalui program TJSLPLN berupa pemberian bantuan kepada kelompok tani. Melalui program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, PT PLN berkomitmen untuk mendorong pengembangan sektor pertanian maju, mandiri, dan modern dengan memanfaatkan energi listrik melalui program Electrifying Agriculture. Salah satunya yakni memberikan bantuan kepada kelompok tani seperti yang dilakukan kepada kelompok tani Sugih Mukti di Desa Marga Asi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, sinilai Rp110 juta untuk pengembangan kawasan tada hujan guna menjadikan lahan pertanian yang produktif. Menurut asisten manajer TJSLPLN UID Jawa Barat, Asep Priyatna, peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fokus perhatian TJSLPLN. Dengan bantuan pompa air listrik untuk pengembangan kawasan tada hujan, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertaniannya. Dari empat aspek atau sektor bantuan TJSL adalah salah satunya yaitu tentang lingkungan dan peningkatan peluangannya juga. Makanya kami memberikan bantuan program TJSL melalui kelompok tani Sugih Mukti ini adalah agar mereka bisa mampu mandiri, mengusahakan lahan yang tadinya memang kurang bagus karena hanya mengandalkan hujan. Sekarang dengan dibantu melalui pompa air, kemudian saluran air, kemudian listriknya kita berdayakan untuk tambah daya itu menjadi sesuatu yang memang bermanfaat sekali buat mereka. Dan mereka bisa menikmati apa yang hasilnya yang sangat-sangat berguna sekali untuk perkembangan pertanian khususnya yang dikembangkan oleh kelompok tani melalui bimbingan dari Fakultas Pertanian Uninus Bandung ini. Fakultas Pertanian Uninus Bandung adalah suatu konsep dari kami yang berbiasa dengan keluarga kami yang dimaksudkan adalah untuk mengedukasi kelompok tani dan juga mahasiswa kami yang sesuai dengan program WDK Belajar Kampus WDK Kegiatan TGS LPLN kepada kelompok tani ini bekerjasama dengan Universitas Islam Nusantara. Fakultas Pertanian Fakultas Pertanian sebagai mediator sekaligus pembina kelompok tani. Electrifying Agriculture sendiri merupakan program pemanfaatan teknologi listrik untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mempermudah pengolahan infrastruktur pendukung pertanian. Terima kasih telah menonton!